Putri Nikita Mirzani bantah ditangkap ungkap penyebab diamankan polisi di London. Putri Nikita Mirzani Loli mengaku sempat bingung mengapa Eda melaporkannya hilang karena mereka masih berkomunikasi. Kemarin itu juga itu kan kenapa aku di kantor polisi itu juga bukan gara-gara aku kena masalah. Kemarin Eda sempat lapor polisi aku sebagai missing person, kata Loli. Mungkin Eda khawatir atau gimana aku kemarin di kantor polisi biasa dicek aku disini aman enggak? Aku disini sama siapa? Dicek detailnya aku di kantor polisi dicek-dicek saja namanya siapa, umur berapa, orang mana, polisi cuma mau tahu aku aman apa enggak jelasnya. Loli mengatakan dirinya sekarang tinggal sendiri di kos-kosan. Dia menegaskan dirinya baik-baik saja dan masih berteman dengan Eda. Nikita Mirzani, ibu Loli juga memberikan reaksi santai saat mendengar kabar putrinya diamankan oleh polisi. Nikita Mirzani berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Loli. Ujung-ujungnya minta tolong ke gue, terus gue mau bantuin gitu, enggak apa-apa deh gue dibilang ibu jahat untuk kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat semua anak-anak yang baru mau beranjak dewasa, jangan sok-sokan kalau belum bisa apa-apa. Wassalam kata Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!